sebagai wadah untuk menampung semua ide, semua hal, sehingga bisa menyelesaikan setiap perselisihan atau persoalan yang ada di antara negara-negara anggota khususnya. Nah, PBB ini pada saat itu memang cenderung lebih dikuasai oleh negara-negara di bawah kekuasaan Amerika, kekuasaan Blok Barat, sehingga nampak adanya penyimpangan, adanya penyimpangan pemanfaatan organisasi besar ini. Karena apa? Karena seandainya PBB ini netral dan memang sungguh-sungguh menjadi sebuah badan dunia dalam konteks perdamaian, harusnya memang tidak muncul istilah perang dingin. Tetapi setelah itu kan muncul istilah perang dingin. Perang dingin memang tidak terjadi perang secara fisik, namun perang ideologi ini pun, walaupun tanpa fisik, tidak kalah merugikan. Tidak kalah merugikan baik itu secara ideologi, politik maupun secara ekonomi bagi negara-negara, terutama negara-negara yang di luar konteks negara, sebut saja kita sebut negara ketiga, negara dunia ketiga, yang pada saat itu secara ekonomi dan politik ini masih dalam tahap negara berkembang. Ini dampaknya luar biasa, teman-teman. Walaupun tadi saya singgung bahwa perang dingin ini hanya seolah-olah nampak seperti perang ideologi semata, atau sapi, pada perkembangannya perang dingin ini merambah kemana-mana sampai dengan munculnya persaingan. Persaingan di antara kedua negara adidaya ini tidak hanya dalam hal penyebaran pengaruh ideologi besar yang diusung oleh negara Amerika atau Blok Barat itu ideologi liberalisme, kemudian yang diusung oleh Blok Timur itu ideologi komunisme, bukan hanya sebatas itu saja, teman-teman, tapi sampai dengan persaingan persenjataan nuklir itu menjadi persaingan di antara kedua negara adidaya ini. Pengaruhnya tentunya ini menimbulkan ketegangan, ketegangan yang luar biasa terhadap tidak hanya negara-negara yang tergabung di depan, kedua blok, tetapi di luar blok itu pun merasakan aura-aura ketegangannya. Maka muncullah ide nanti lahirnya gerakan non-blok, atau GNB. GNB ini memiliki tujuan agar tidak terlibat di kedua negara, baik Blok Barat maupun Blok Timur. Nanti banyak negara yang bergabung, pada akhirnya bergabung dengan gerakan non-blok. Tapi kalau kita analisis lebih mendalam lagi, berarti ada blok ketiga, Blok Barat, Blok Timur, dan gerakan non-blok. Tapi tidak itu menjadi pembahasan kita. Harapan yang negara non-blok ini lebih netral secara politik luar negerinya, namun memiliki peran. Memiliki peran untuk membantu menyelesaikan persoalan di antara negara-negara yang tergabung. Biasanya negara yang masuk ke blok ketiga ini, atau gerakan non-blok ini adalah negara-negara yang pada saat itu merupakan negara yang baru berkembang. Salah satunya Indonesia, termasuk di gerakan non-blok. Nah, setelah munculnya PBB, gerakan non-blok, ternyata persaingan antara Amerika dengan Uni Soviet, atau Blok Barat dengan Blok Timur ini, ini belum berhenti juga, teman-teman. Sehingga akhirnya memunculkan persaingan dalam bidang militer. Dalam bidang militer. Karena kenapa di sini saya tekankan persoalan militer dan politik. Karena negara itu bisa dilihat atau ditakuti oleh negara lain jika yang pertama memiliki kekuatan secara militer, yang kedua memiliki kekuatan secara ekonomi. Kalau militernya kuat, ekonominya kuat, sudah pasti politiknya stabil. Ini, kalau politiknya stabil, ekonominya kuat, militernya kuat, sudah pasti perkembangan kehidupan dalam bidang-bidang yang lainnya pun menyesuaikan. Jadi, pernah negara kita menjadi sebuah negara yang ditakuti oleh negara lain ketika pada masa Orde Baru bahwa kekuatan militer bangsa kita nampak terlihat solid antara TNI dengan pemerintahan. Bahkan banyak sekali anggota TNI yang menjadi anggota pemerintahan pada masa Orde Baru. Pada saat itu, banyak dunia agak sedikit takut terhadap kekuatan militer di Indonesia. Tapi, dampak negatifnya pun banyak juga. Jadi, menguatnya kekuatan militer di dalam pemerintahan menyebabkan bidang-bidang yang lain terjadi penyimpangan, terutama dalam kehidupan sosial. Nanti, karena adanya persaingan dalam bidang ideologi ini ketika masa Perang Dingin, maka kedua negara ini mencari bagaimana caranya agar masing-masing ideologi ini berkembang seluas-luasnya ke berbagai daerah. Nah, untuk melihat pada masa Paskak Perang Dingin ini, perkembangan komunisme pada saat itu sangat cepat. Sangat cepat, salah satu faktor yang mempercepatnya itu karena Uni Soviet itu memiliki fakta pertahanan yang kita kenal dengan istilah fakta warsawa. Fakta warsawa. Nah, fakta warsawa ini adalah fakta pertahanan milik Blok Timur, atau tepatnya ide dari Nikita Khrushchev dari Uni Soviet, untuk membendung kekuatan liberalisme masuk ke wilayah Blok Timur. Nah, tidak kalah Amerika pun, Blok Barat pun, mengeluarkan, membentuk organisasi fakta pertahanan militer juga yang disebut dengan NATO. Nah, NATO ini tugasnya adalah membendung kekuatan komunis. Membendung kekuatan komunis yang nanti masuk ke wilayah Blok Barat. Selain itu, Amerika Serikat juga membentuk fakta pertahanan yang kita kenal dengan istilah SEATO. SEATO itu juga sama ya, fakta pertahanan militer, bentukan Blok Barat atau bentukan Amerika, untuk menjaga atau membendung penyebaran komunisme di wilayah Asia Tenggara. Nah, hal-hal tersebut ditujukan untuk agar persaingan penyebaran ideologi masing-masing negara adik kuasa ini tersaring, agar tersaring sehingga perkembangannya lebih stabil. Namun, pada akhirnya nanti muncul berbagai organisasi yang bukan hanya dalam bidang militer atau politik, nanti akan muncul organisasi-organisasi dalam bidang ekonomi. Kenapa? Karena setelah pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin ini, banyak negara, tidak hanya negara berkembang, negara-negara adik kuasa ini atau yang bergabung di Blok Barat dan Blok Timur ini, ini mengalami kemerosotan secara ekonomi, mengalami kehancuran secara ekonomi. Nah, untuk menstabilkan kondisi ekonomi ini, maka muncullah bentuk-bentuk hubungan atau kerjasama antar berbagai negara, tidak baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Maka, secara segerhananya, berdasarkan pengantar saya tadi, terkait dengan organisasi global regional, bahwa konsep atau pengertian organisasi global regional itu hanya terletak pada, kalau yang regional terbatas, kawasannya terbatas pada wilayah-wilayah tertentu saja, sementara kalau global, itu lebih luas, tidak terbatas oleh wilayah, tetapi konten kerjasamanya pun biasanya jauh lebih luas, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi dalam bidang politik, dalam bidang sosial, maupun dalam bidang budaya. Nah, ada beberapa organisasi yang nanti akan kita bahas, yaitu seperti ASEAN, APEC, KDB, kemudian WTO, APTA, CAPTA, dan OPEC. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, boleh silakan. Ibu, tadi yang mengalami masalah ekonomi itu, yang negara-negara yang mana, Bu? Negara-negara yang tidak hanya negara adik kuasa, Amerika, Uni Soviet, yang namanya perang, itu kan tentunya membutuhkan dana yang besar. Dana yang besar, dan pada masa pasca perang PDII itu, secara ekonomi, hampir semua negara ini hancur. Nah, yang bertahan itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ya, makanya dia dikategorikan sebagai dua negara adik kuasa, atau adidaya. Karena ketika hampir semua negara ini mengalami keterpurukan secara ekonomi, dua negara ini nampak terlihat minimal stabil, secara ekonomi. Nah, yang lain-lainnya, ini mengalami keterpurukan secara ekonomi. Nah, hal inilah nanti yang mendasari bahwa setiap negara ini membutuhkan kerjasama. Membutuhkan kerjasama untuk memperbaiki kondisi ekonomi di masing-masing negara. Nah, nanti ada bentuk-bentuk kerjasama yang dibentuk oleh kedua blok ini, baik itu bantuan ekonomi maupun secara politik. Misalnya nanti akan keluar bantuan ekonomi Marshall Plan, kemudian apalagi? Molotok Plan. Itu bentuk-bentuk kerjasama yang dibuat antar negara untuk memperbaiki kondisi-kondisi perekonomian sebuah negara pada saat itu. Atau contoh lebih dekatnya lagi, misalnya kita contohkan Indonesia untuk memperbaiki perekonomiannya, maka dia bentuk kerjasama yang kita kenal dengan istilah ASEAN. Itu bentuk kerjasama yang untuk wilayah Asia-Asia Tenggara. Bahkan, tadi saya bilang, ini bukan ketika PD2 dan pasca perang dingin, ini kan dampaknya kemana-mana. Tidak hanya untuk negara-negara yang terlibat di PD2, tetapi termasuk ke kawasan Asia-Tenggara, termasuk Indonesia. Nah, bagaimana caranya untuk membangkitkan gairah ekonomi itu? Maka dibuatlah berbagai bentuk kerjasama. Dan muncullah Indonesia menjadi salah satu apa itu pemarkasa ya. Dia yang mengidekan berdirinya sebuah organisasi yang kita kenal dengan Konferensi Asia-Afrika, kemudian ASEAN, kemudian MEA hari ini, itu dilakukan tujuannya dalam hal kerjasama ekonomi. Tidak hanya kerjasama ekonomi, hari ini ASEAN merambah ke berbagai bidang, salah satu diantaranya ada kerjasama budaya, sosial, pendidikan, bahkan ekonomi hari ini sedang digiaskan untuk wilayah tidak hanya Asia Tenggara, tetapi masuk ke Asia Timur. Mungkin seperti itu ya Konita. Terima kasih Ibu. Oke, yang lain? Ibu saya ya, Karen. Kan kata Ibu tadi Amerika selamat ya, maksudnya salah satu negara dikuasa yang ekonominya selamat. Nah, terus tapi kenapa Amerika kayak bikin organisasi kerjasama di bidang ekonomi kayak NAFTA gitu-gitu buat memperbaiki keadaan ekonominya? betul ya. Tidak selamanya artinya gini, tidak selamanya negara yang dianggap stabil ya pada saat pasca Perang Dunia II ini tidak mengalami fluktuatif dalam bidang ekonomi. Untuk mempertahankan kestabilannya dalam bidang ekonomi, maka dibutuhkan kerjasama. dibutuhkan kerjasama bukan hanya dalam konteks karena keterpurukan yang dialami Amerika ya, maka dia membuka apa, ide organisasi, tetapi lihat konteks yang lain dalam bidang politiknya, yaitu dalam hal penyebaran pengaruhnya, penyebaran ideologinya. Misalnya saya contohkan Marshall Plan Marshall Plan ini adalah bantuan ekonomi, bantuan bentuk sebuah organisasi yang tujuannya adalah membantu perekonomian wilayah blok barat. Ini punya tujuan politik kenapa Amerika mengeluarkan itu. Tentunya untuk menyebarkan pengaruh ideologi liberalismenya. Ketika dia masuk di keanggotaannya, dia bekerjasama, kemudian dia dibantu secara ekonomi, maka sudah otomatis ideologinya masuk ke negara-negara anggotanya. Jadi bukan hanya persoalan ekonomi di situ, tapi persoalan politik dan persoalan ideologi yang ingin dia sebarkan. Begitupun dengan Uni Soviet. Uni Soviet juga melakukan hal yang sama. Pada akhirnya, pada akhirnya, Uni Soviet mengalami kehancuran dalam bidang ekonomi. Hancurnya Uni Soviet dalam bidang ekonomi, ini yang nanti akan dijadikan sebagai penanda. Penanda berakhirnya perang dingin. karena secara otomatis banyak nanti negara-negara yang tergabung di negara blok timur itu memisahkan diri, membubarkan diri, sehingga dunia ini setelah perang dingin nampak dikuasai oleh bangsa-bangsa blok barat. Paham ya Karen? Paham Bu. Oke, baik. Silahkan teman-teman yang lain sebelum kita lanjut. Bu, saya mau nanya. Ada pertanyaan? Yo, Marcel. Jadi, di sini kan ada organisasi namanya CAFTA. Nah, sedangkan di sini dia termasuk organisasi regional. Tapi kenapa Cina masuk dalam organisasi itu? Harusnya regional bukannya satu kawasan doang, Bu. Ya, betul. Karena Cina ini negara yang hari ini menjadi negara yang dilihat banyak orang dari berbagai negara karena kekuatan ekonominya. Kalau secara regional sebenarnya Cina tidak termasuk di situ. Tetapi secara kekuatan ekonominya secara kekuatan ekonominya maka Cina ditarik untuk bergabung di situ. Tujuannya agar negara-negara yang di kawasan capta ini bisa bekerjasama dengan Cina walaupun di luar regionalnya di luar kawasannya tentunya ini ada syaratnya ada MOU-nya tidak semua negara di Asia Timur tetangga-tetangga Cina ikut masuk di situ tidak karena Cina memiliki kelebihan dalam bidang ekonomi sehingga dia bisa masuk sebagai syarat menjadi keanggotaan di organisasi yang sifatnya regional ini sama seperti MEA yang ASEAN perkembangan dari kerjasama ASEAN dengan Cina Asia Tenggara dengan Cina yang dilakukan oleh Indonesia kalau berbicara sejarahnya kawasan ASEAN itu kan hanya Asia Tenggara tetapi nanti ada Cina nanti dimasukkan di situ kenapa itu tadi Cina merupakan negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang menjadi daya tarik yang menjadi daya tarik negara-negara lain untuk bekerjasama dalam konteks kerjasama ekonomi ya itulah kenapa Cina paham ya Stella iya bu yang lain yang lain teman-teman ada lagi sebelum kita lanjutkan berarti yang Cafta itu tetap yang Cafta kenapa kenapa Mel berarti Cafta itu tetap tolong region walaupun ya bu ya betul masih masuk dalam konteks organisasi regional ya walaupun ada Cina di situnya nanti kamu cari ya nanti kamu cari mengapa selain saya tadi ya mengapa Cina bisa masuk ya berarti ada syarat-syarat yang diperbolehkan ya sebagai perkembangan dari apa agenda agenda organisasi regional itu ya oke silahkan yang lain teman-teman bu saya mau nanya oke Kina mungkin agak luar dari konteks tapi Kina itu kan perekonomiannya bagus terus dia bisa lah bergolong sebagai negara maju tapi kenapa sampai sekarang Cina itu gak pernah jadi negara maju menjadi negara berkembang itu kenapa ya bu siapa gak jadi negara maju ya hampir semua produk Cina itu kan ada gimana-mana ya cuma kata-kata masih tidak tidak nampak semaju negara-negara Eropa karena masyarakatnya yang banyak ya sama seperti di Indonesia ya kemudian kondisi politiknya ya jadi yang kurang mendukung itu adalah kondisi politik di Cina ya yang nampak tidak apa tidak sinergi dengan kekuatan ekonomi rakyatnya ya jadi terlihat seperti sampai hari ini seolah-olah Cina masih dalam konteks kategori negara berkembang ya namun dunia mengakui secara ekonomi Cina melejut ya kekuatan ekonominya bisa menembus ke sejajar dengan negara-negara maju ya maka mengapa hari ini Cina nampak masih dalam apa konsep negara berkembang itu tadi ya karena antara politik dan perkembangan politik dan ekonomi rakyatnya masih belum bersinergi dengan baik ya begitulah kalau ideologi ideologi yang diusung itu kan komunis ya jadi kekuatan individu itu lebih apa ya lebih diatur oleh negara ya tergantung siapa yang menguasai negara Cina hari ini kalau memang dia lebih bersifat apa terbuka saya yakin ini Cina sudah menjadi negara yang luar biasa dan hari ini ya hari ini Cina menjadi salah satu pusat perekonomian terbesar di dunia teman-teman ya jadi ya tinggal menunggu mensahkan saja ya bahwa Cina masuk dalam kategori negara maju ya oke mungkin itu Sekina makasih bu oke teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menambahkan silahkan jika ada informasi lain ya bu saya mau nanya bu ya live kan NATO dibuat untuk menyaingi fakta warsawa dan fakta warsawa sekarang udah gak ada terus kenapa NATO masih ada NATO ya untuk kalau fakta warsawa itu kan dia hilang seiring dengan hancurnya perekonomian dan politik ini Soviet ya sehingga fakta pertahanannya tidak tidak apa tidak berkembang lagi atau sebenarnya beralih nama saja ya tapi fakta pertahanan tetap ada ya tapi kalau fakta warsawaknya memang sudah tidak ada nah sementara kalau di blok barat yaitu NATO tujuan awalnya untuk menyaingi fakta pertahanan militer milik unit Soviet nah pertanyaannya bagus tadi ya kalau tujuan awalnya itu kan sekarang yang bisa inginnya sudah hilang kok masih ada tetap ya dipertahankan karena menurut mereka NATO menjadi salah satu wadah organisasi militer yang minimal membuat kekuatan militer di wilayah blok barat ini tetap stabil baik ada ataupun tidak adanya fakta warsawak karena nanti pada kekembangannya biasanya setiap organisasi ini mengubah agenda-agenda baru ya bukan hanya sebagai saingan fakta warsawak tetapi lebih pada sebuah organisasi untuk menjaga kestabilan militer kawasan blok barat ya mungkin itu mengapa masih dipertahankan sampai hari ini saya contohkan misalnya seperti gerakan gerakan non blok gerakan non blok itu kan ketika PD1 ketika perang dingin terjadi ada blok barat dan blok timur maka negara yang di luar itu dia membuat gerakan non blok sekarang kan sudah tidak ada perang dingin apa gerakan non bloknya ada atau tidak sebenarnya kalau secara eksistensi namanya memang sudah tidak ada tapi bentuk kerjasama perkembangan dari gerakan non blok sampai hari ini terus berkembang contohnya lahir konferensi Asia Afrika akhirnya organisasi-organisasi regional baik regional maupun global itu hadir setelah munculnya organisasi-organisasi politik militer dan ekonomi lainnya yang hanya namanya saja berubah oke Liv cukup ya oke yang lain silahkan sudah tidak ada nah tadi saya sudah singgung ya kalau NATO fakta warsawak setelah itu kan bentuk organisasi militer ya baik secara global maupun regional ya sementara yang namanya kehidupan ini bukan hanya persoalan militer politik tetapi persoalan ekonomi ini juga menjadi fokus utama dalam kehidupan suatu negara nah dalam kehidupan ekonomi suatu negara ini tidak dapat hidup sendiri ya karena saling membutuhkan bantuan dari negara-negara lainnya tujuannya adalah untuk memudahkan hubungan antara negara-negara anggota yang pada akhirnya nanti dibuat berbagai organisasi agar hubungan ekonomi dapat terbangun dengan baik dan tentunya secara terorganisir ada beberapa pengaruh pengaruh dari organisasi global dan regional karena keberadaan organisasi global dan regional ini sangat bermanfaat bagi negara-negara yang tergabung di dalamnya khususnya dimana organisasi global baik global maupun regional ini bisa menjadi sebuah tempat dimana berbagai negara dapat bertemu saling berinteraksi kemudian melakukan kerjasama di berbagai bidang tidak hanya itu saja nanti antara anggota organisasi baik global regional ini juga saling membantu dalam mencapai tujuan bersama yang sudah disepakat misalnya tadi saya singgung Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peran penting dalam pembentukan organisasi regional dan global seperti APEC kemudian OPEC Indonesia juga tergabung di situ kemudian ASEAN MEA dan tentunya pengaruh-pengaruh yang dirasakan oleh negara anggota tentunya lebih pada pengaruh-pengaruh yang berdampak positif dalam hal perbaikan baik secara politik ekonomi budaya maupun dalam bidang sosial lainnya jika tidak ada pertanyaan saya rasa nanti saya kirim melalui WA materi apa yang mesti teman-teman diskusikan untuk minggu depan saya bagi menjadi sembilan kelompok berarti satu kelompoknya ada empat orang nanti akan kita bahas kelompok satu itu terkait dengan ANJUS kemudian kelompok dua OPEC kelompok tiga APEC kelompok empat itu ada MEE kemudian kelompok lima ada apa itu GAT AFTA NAFTA CAFTA ASEAN nanti akan saya kirim melalui WA grup sebelum saya tutup untuk pembagian kelompok saya yang pilih apa teman-teman yang pilih ibu yang pilih ibu aja bu yang pilih apa saya pilih ketua kelasnya ibu yang pilih aja bu saya yang pilih oke baik ya jawat yang pilih oh saya pilih ketua-ketuanya dulu ibu ketuanya yang pertama itu siapa ya ada ide enggak teman-teman yang mau jadi ketua i pada diem ketuanya saya pilih yang cowok-cowok ya ada Calvin Black aduh Black saya kangen banget Black hadir enggak Black aduh Black oh sayang pilih oh sayang pilih oke lah ya mana ini kok kameranya enggak di on kan Black apa udah jadi putih sekarang ya kayaknya ikut jadi putih-putih kameranya terpengaruh terpengaruh kulit putihnya ya tidak apa-apa ya daripada nanti kamera saya ikut-ikutan putih ya oke berikutnya kelompok dua ya ketua kelompoknya saya minta eh Pauzan Pauzan hadir ada bu dan siap ini ketua kelompok dan boleh ada bu siap ya 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 apa ah 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 mana kameranya enggak enggak bisa bu apa apa lagi jelek oh apa hujan lagi jelek iya memang jelek terus-terusan biasanya ya oke dari dulu berikutnya ketua kelasnya Ivan dan kemudian Ali kelompok lima saya minta Muhammad Jawa kelompok enam saya minta siapa ya eh Dustin kelompok tujuh saya minta Sudirman ya kelompok delapan ada siapa lagi ya mana laki-laki di PS1 ini ya McBreen bu oh iya McBreen ini yang mau nyanyi gak jadi jadi ini artisnya IPS1 kamu nyanyi enggak enggak jangan bu jangan kenapa kamu ya siapa lagi ya satu lagi berapa kelompok sih bu sembilan empat orang doang isinya ye Aron aja ya Aron Yosa ya Aron sembilan ya Yosa Aron ya oke ketua kelompok ini nanti harus mengatur jalannya mengatur jalannya apa diskusi dengan baik membagi tugas peran dari setiap teman-teman yang lain ya ketua kelompok ini bukan satu-satunya orang yang diandalkan untuk membuat laporan ya tetapi pemimpin ya pemimpin untuk membuat laporan ya paham ya teman-teman nanti kalau tidak ada yang diantara kelompoknya tidak ikut sumbang sih ya dalam hal bekerja sama kelompok tidak perlu mencantumkan namanya di PPT-nya nanti tolong dibuat PPT ini ya PPT sebaik mungkin ya bu ini anaknya nggak ngasih apa-apa nggak respon kalau diajak diskusi nggak perlu nulis nama di PPT-nya paham ya biarkan saja ya kalau memang tidak peduli kalau kamu nggak peduli dengan kelompokmu mau siapa lagi yang mau ngasih nilai ya paham ya ada pertanyaan untuk ketua kelompok ada pertanyaan bu anggotanya gimana bu anggotanya tadi saya tanya kamu yang milih sendiri apa saya yang milih ibu ibu aja lah ibu ibu aja udah nanti saya udah nanti saya acak dulu ya apa mau langsung ya coba langsung 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 saja ya langsung saja untuk kelompok Calvin Calvin apa saya pilih saya pilih jadi kasihan nanti kelamaan Jujimin pulsanya habis ibu aja nanti lewat WA ya nanti saya pilih saya kirim lewat WA tunggu saja hari ini saya share sekalian dengan materinya dan PPT oke baik teman-teman IPS 1 tetap semangat PJJ nya masih ada satu sesi lagi PJJ nya hari ini ikuti dengan baik ikuti dengan tertib jaga kesehatan jika tidak ada pertanyaan saya rasa cukup untuk pertemuan siang ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati